Dapet sembako dari PKH apa aja? Yang ini kan? Iya Beras Berapa kilo kan? 15 kilo Kemudian ya? Telur 10 butir Telur 10 Kacang hijau 1,5 kilo Itulah kentangnya Kentangnya berapa? Kentangnya, kalau gak ada yang busuk, rasa 1 kilo Jadi kemarin banyak yang busuk ya? Iya, jadi dapatnya 1,5 kilo Tempi ada gak? Gak ada Itu aja lah yang dapat Itu total belanjanya berapa itu, kak? 200 200 ribu? Iya Kalau kakak lah sering belanja, kak Itu yang pertama Kehendak masyarakat Kalau masyarakat memang bergenda seperti itu Ya dalam rancangan undang-undang Apa Hidana Tipikor Itu Dimasukkan Tapi sekali lagi juga Tergantung kepada Yang ada di Legislatif Ya bisa saja kalau memang itu Bahwa kehendak dari masyarakat Sampai data ini Kita masih melihat Mempertimbangkan 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 Tetapi kan undang-undangnya sendiri Belum berjalan Kalau nanti sudah komplit Sudah ada dewas Nanti kita evaluasi lah Saya kira kita ini perlu Mengevaluasi ya Seluruh program yang Hampir 20 tahun ini berjalan Seolah sebab itu Saya nanti akan Segera bertemu Dengan KPK Untuk menyiapkan Hal-hal yang Tadi saya sampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Beberapa waktu lalu Menyebut bahwa Masih banyak dana bansos Yang tidak tepat sasaran Ada beberapa kasus Penyelewengan dana bansos Yang melibatkan pejabat Antara lain 1. Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nubroho Karena terbukti Melakukan tindak Pidana Korupsi Dana Hiba dan Bansos 2. Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir Melakukan korupsi Dana Bansos 3. Mantan Kepala Dinas Pendapatan Di Maluku Tertangkap Basah Menyelewengan dana bansos 4. Mantan Ketua DPRD Bengkalis di Riau Heru Terima kasih telah menonton! 3. Mantan Ketua DPRD Tidak Bansos Tidak Bantu Tidak Bantu Tidak Bantu Sampai detik ini kita masih melihat, mempertimbangkan, tetapi kan undang-undangnya sendiri belum berjalan. Kalau nanti sudah komplit, sudah ada dewas. Nanti kita evaluasi lah. Saya kira kita ini perlu mengevaluasi ya. Seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan. Yang pertama, penindakan itu perlu. Tapi menurut saya, kita harus pertama, pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting. Dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyewengan, korupsi itu tidak terjadi. Jadi pembangunan sistem. Yang kedua, menurut saya ini hal yang juga sangat penting, rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik ini penting sekali. Jangan sampai proses rekrutmen politik itu membutuhkan biaya yang besar, sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya. Itu berbahaya sekali. Yang ketiga, menurut saya fokus. Kita itu fokusnya di apa dulu? Jangan semuanya dikerjain, nggak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi, sehingga betul-betul setiap pindakan itu ada hasilnya yang konkret bisa diukur. Dan yang keempat, menurut saya, OTT penindakan itu perlu. Tetapi setelah OTT, setelah penindakan, harus ada perbaikan sistem masuk ke sebuah instasi itu. Misalnya, sebuah provinsi, penduduknya ditangkap, ya kan? Setelah ditangkap, mestinya sistem perbaikan itu masuk ke sana. Sistemnya masuk oleh sebab itu, saya nanti akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal. Terima kasih telah menonton!